yo bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kompek kompek aku harap lain disana sehat-sehat saja kembali lagi di channel aku round round fast vlog oke di video kali ini aku mau bagi sama kalian ngasih tips lah ya kan yang menurut aku penyebab-penyebab apa aja kenapa pespa itu bisa mobo disebabkan apa dan dikarenakan apa jadi kalian tonton sampai habis videonya ini biar nanti kalian gak salah-salah khususnya nanti kawan-kawan mungkin yang mau beli pespa atau yang masih kawan-kawan yang masih baru di dunia pespa kalian tonton video ini jangan di skip let's go yang pertama masalah karbu kenapa aku bilang masalah karbu geng jadi karbu itu sangat penting di jerwahannya atau di dalam pespa ini kenapa kan karbu itu kan tempatnya pengolahannya bahan bakar dari bensin sama oli bercampur dari situ jadi oli itu kalau dia udah lama bertahun-tahun bekas-bekas oli itu akan jadi kerak kerak di dalam tanki jadi keraknya itu turun ke ke dalam karbu jadi karbonya itu geng kan lubangnya kayak spoyer itu kan kecil jadi kalau sudah masuk masuk itu gajahnya lah kata orang itu kotoran gajah itu kalau udah saingkan besarnya itu kalau udah masuk pasti pespakan itu nyedat-nyedat nah gitu lah ibarannya suaranya kan karena dia saluran bensin itu udah gak los udah gak los lagi makanya pembakaran ke mesin itu pun udah gak los lagi ya makanya mogok-mokok selanjutnya geng masalah busi jadi kenapa busi busi kan kemarin-kemarin udah udah dijelaskan busi itu komponen penting juga busi kalau sudah berkerak ataupun dia sudah basah jadi pengapian pengapian itu udah gak normal lagi geng nah gak normal ke mesin jadi yaudah bespakelnya itu ya macet mogok-mogok jadi ya caranya itu sering-sering lah kita cek busi gitu jangan apatis jangan apatis sama kendaraan kita sendiri apalagi kawan-kawan yang pake bespa itu harian sama kayak aku ini ini kendaraan tempur buka kerja bertamasya mana-mana ya sama bespa biru ini dan gak ada lagi sama ini aku bespa yang aku cunggangi sehari-hari jadi sering-sering kalian cek businya kalau yang kotor tadi kalian amplas, bersihkan sampai hilang kerak-kerak hitamnya habis itu bisa juga disiram sama bensin disiram bensin terus kita pasang ke blok kopnya VH bloknya itu kita pasang, udah pasti itu insya Allah langsung hidup selanjutnya stud kopling stud kopling itu bentuknya kayak gini stud kopling itu geng tempatnya itu ada di dalam jadi ini tromor belakang itu kita buka di bagian kopling kopling dalam itu di tromor belakang itu dia warnanya kuningan dia geng warna kuning terbuat dari kuningan jadi kenapa rawan dianya dia kan itu kuningan kecil dia itu rawan aus kita kan sering pake kopling balik kita pake kopling apply kalau udah jalan macet ataupun jalan tanjakan kita pasti sering pake kopling nah kalau dia sudah aus nah pengaruh nanti ke kopling biasanya itu kalau sudah dia aus stud kopling itu dia kadang kita masukkan gigi dia maju sendiri nah itu sih setahu aku pengalaman aku nanti komen ya kalau memang aku salah selanjutnya nah ini geng mesin mesin itu kan sering mogoan kalau kita apatis gak mau tau tentang mesin kita gak mau kita rawat jarang kita cuci yaudah lah persiapan aja lah kalian mesin kalian pasti berminyak kotor berpasir udah ya dan lain-lain lah banyak lah pasti masalahnya karena kalau kita apatis ya pasti ya semuanya terbang kaleng jadi mesin pespa ini kan kita harus sering merawat dia ya kalau kata orang itu ya kita alus-alus lah kita lap kita bersihkan terus jika kotoran dia pake bensin campur sama hari ini suka campur sama sunlap langsung rontok semua tuh kotoran-kotorannya jadi seterusnya kalian yang pake pespa sering-sering lah kalian rawat pespa kalian seterusnya di bagian mesinnya jangan apatis harus mau tau geng ya oke kompek-kompek cukup sampai disini aja video kita lini ya semoga apa-apa yang sudah aku sampaikan bisa berguna bermanfaat dan menambah kawasan kalian-kawasan disana jangan lupa like komen subscribe dan bunyikan loncengnya apabila menurut kalian video ini bermanfaat jangan lupa share lah pula ya kan ke kawan-kawan kalian agar kawan-kawan kalian tau betapa indahnya berpespa berbagi bersama bertamashya di Nusantara balik kanan dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati